Intro Media sosial digemparkan dengan video tentang seorang pasien perempuan yang dirawat di ruang perawatan rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung Intro Diketahui Bahwa pasien tersebut bernama Asis Sekar Ningsih yang berusia 34 tahun, warga Batu Nunggal, Kota Bandung Ia meninggal dunia pada hari Senin 16 Mei 2022 Dalam video itu disebutkan ada kelalaian dari pelayanan rumah sakit Meski pihak RSHS telah membantah dalam klarifikasinya Sebetulnya seluruh pelayanan yang kami berikan kepada pasien kami tersebut Sejak kedatangan di gawat darurat, kemudian pelayanan di rawat tinap telah kami jalankan Oleh petugas-petugas kami, para DPJP perawat itu sesuai dengan prosedur Sesuai dengan standar SOP yang ada di rumah sakit Hasan Sadikin ini Dan terkait dengan oksigen Di mana disampaikan tidak benar bahwa pasien tersebut mengalami kehabisan oksigen Video dilengkapi dengan keterangan yang disebut bersumber dari suami pasien Bahwa telah terjadi kelalaian dalam penanganan pasien Terlihat seorang perempuan berbaring lemah di bagian mulutnya dan hidungnya dipasang alat bantuk pernapasan Dengan selang tersambung ke tabung oksigen Ada dua tabung oksigen di samping ranjang pasien Video secara sekilas merekam situasi ruangan pasien di bagian luar Yang menunjukkan beberapa orang maupun petugas keamanan Minta oksigen, tapi petugasnya pada tidur Saya balik lagi ke ruangan, ditunggu lama tidak ada datang Saya balik lagi ke ruangan untuk minta oksigen Ia juga menyebutkan setelah beberapa lama tidak kunjung diberi penanganan kepada istrinya Sang suami meneriaki petugas untuk segera menangani istrinya Namun, sang istri tak tertolong dan meninggal dunia Terima kasih telah menonton!